Jaringan gerai makanan cepat saji McDonald's mengalami penurunan penjualan secara global berdasarkan laporan hari Senin 29 Juli. Mengutip Reuters, penjualan global McDonald's turun 1 persen pada kuartal kedua tahun ini, berbeda dengan ekspektasi perusahaan yang naik 0,5 persen. Namun, pendapatan keseluruhan masih sanggup naik 1 persen. Penjualan serupa di AS turun 0,7 persen di K2, berbeda dengan lonjakan 10,3 persen pada periode yang sama tahun lalu. Penjualan di pasar internasional, yang menyumbang hampir setengah pendapatannya pada tahun 2023 turun 1,1 persen, didorong oleh pelemahan di Perancis. McDonald's menghasilkan 2,97 USD persaham berdasarkan penyesuaian pada kuartal kedua, meleset dari ekspektasi sebesar 3,07 USD. Kemajuan yang lebih lambat dari perkiraan di China dan pasar lain yang melakukan aksi boykot akibat konflik di Timur Tengah secara signifikan berdampak buruk pada kinerja segmen bisnis McDonald's. Perusahaan seperti McDonald's dan Starbucks terkena dampak boykot konsumen terkait aksi Israel di Gaza. Situasi ini memperburuk penjualan mereka di Timur Tengah. Meskipun demikian, McDonald's tetap mempertahankan anggaran belanja modalnya hingga 2,7 miliar USD. Lebih dari separuhnya dialokasikan untuk restoran baru di AS dan pasar internasional lain. CEO McDonald's Chris Kempczynski mengatakan, ada perilaku sangat diskriminatif di antara para konsumen. Meskipun begitu, dirinya percaya sentimen konsumen di sebagian besar pasar utama McDonald's masih rendah. Terima kasih telah menonton!